Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, disini saya akan menjelaskan materi tentang Periodorisasi Filsafat Abad Pertengahan yaitu Filsafat Islam Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurma Kurnia dengan NIM 2220-22157 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Pendidikan Agama Islam A. Pengertian Filsafat Islam Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata yaitu Filsafat dan Islam jadi Filsafat Islam Islamic Filosophy Pada hakikatnya adalah Filsafat yang bercorak Islam Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari Filsafat Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati B. Sejarah Perkembangan Filsafat dalam Islam Sejarah Filsafat Dalam sejarah pertemuan Islam kaum muslimin dengan Filsafat terjadi pada abad-abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru Dalam abad pertengahan, Filsafat dikuasai oleh umat Islam Dalam sejarah Perkembangan Filsafat Islam Filosofi pertama yang lahir dalam dunia Islam adalah Al-Kindi 796-873 Masehi Ide-ide Al-Kindi dalam Filsafat Misalnya, Filsafat dan agama tidak mungkin ada pertentangan C. Pembagian aliran Filsafat dalam Islam Pertama, Periode Muqtazilah Dua, Periode Filsafat pertama Tiga, Periode Alam Asyari Empat, Periode Filsafat kedua Periode Muqtazilah Periode ini berlangsung mulai abad ke-8 sampai abad ke-17 Maaf, abad ke-12 Yang merupakan sebuah teologi rasional yang berkembang di Bagdad dan Basrah Golongan ini memisahkan diri dari jumhur ulama Yang dikatakan menyeleweng dari ajaran Islam Periode Filsafat pertama Terdapat dua bagian dalam Periode Filsafat pertama Yaitu Pertama, bercorak Neoplatonik yang berkembang di Irak, Iran, dan Turkestan Kedua, bercorak Peripatetis yang berkembang di Spanyol dan Maghrib, Maroko Periode dalam Asyari Periode ini berlangsung mulai abad ke-9 sampai abad ke-11 Pusatnya di Bagdad Aliran pemikiran ini mengacu pada sistem Elia Atomistis Sistem ini mempunyai dominasi besar Sejajar dengan Sunisme dan Ahli Sunan Waljamah Periode Filsafat kedua Periode Filsafat kedua Periode ini berlangsung mulai abad ke-11 sampai abad ke-12 Yang berkembang di Spanyol dan Maghrib Aliran ini mengacu pada sistem Paripatetis Tokohnya Ibnu Bajad, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rashid D. Tokoh-tokoh dari Filsafat Yang pertama yaitu Al-Kindi Yang kedua Ibnu Bajah Dan yang terakhir Al-Farabi Itulah tadi presentasi dari saya Terima kasih Saya akhiri Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih